Allah Azza wa Jal berfirman di surat Al-Isra ayat 23 sampai 25. Coba kita baca ayat ini dan kita renungkan. Karena banyak diantara kita yang membaca Al-Quran, menghatamkannya berulang kali dan dia mau tidak mau akan melewatin ayat ini. Tapi seperti orang yang lewat dan tidak tolah-toleh ke kiri dan ke kanan dan tidak pula berhenti. Hari ini kita akan berhenti merenungkan ayat ini. Nah, Tafad Ali baca. Wa qadu rabbuka an la ta'budu illa iya huwa bilwalidayni ihsana. Ima yablughan indaka al-kibar ahaduhuma Hawkilahuma fala ta'qullahuma Uffin wala tanharuhuma Wa wakul lahuma Wakul lahuma Kowlaan kariima Wakhfid lahuma Jena ha Duhun Min al-rohmati Wa wakul rafir Hamu ma Kena raba Yanisadira Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in tekunu salihina fa'inna hu kanalil awabin ghofura wa'atidhal kurba haqqahu wal miskinan wabna sabilin wala tubadzir tubadzira tabdira, baik, hasbut nah, artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan tah dan jangan kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah wahai Tuhanku kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu jika kamu orang-orang yang baik maka sesungguhnya dia maha pengampun bagi orang-orang yang bertombak ini ketetapan Allah agar kita tidak beribadah kecuali hanya kepada dan berbuat baik kepada kedua orang selamat menikmati